musik tuk kayak dia tuh kerja nih tuh kasih uang karena kerja nih kerja nih oh makasih mantap kak kerja nih kasih duit terima kasih kerja kasih duit jangan emis nah kasih tuh ibu malu-maluin aja ngejar-ngejar minta duit ibu jangan gitu gak bagus ya ini tadi kasianin mulu itu jangan malu-maluin ini ya ibu guh ibu 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 tamu 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 gamu apa ibu ibu lewat hini temu uj temu ibu ש Hai poskyo Hai sekarang saya udah di rumah sama ini pertama kali nih adab ada pola juga tapi dia lagi bersihin itu tuh habis disunat poskyo aduh rame banget ini saya nggak buat klarifikasi sih ngomong aja lah sedikit ya eh saya bilang seperti ini supaya keluargan saya itu nggak mikir macam-macam aja maksudnya kasihan lah kalau baca-baca comment tuh Paula suka kepikiran Oke poskyo saya coba jelasin ya tuh capek deh Oke jadi kejadiannya itu seperti ini jadi bermula dari Keanu saya tutup dulu ya takut banyak suara oke jadi bermula Keanu sih ngajakin saya jalan poskyo habis itu ya sudah lah saya jalan sama dia nah bermula dari sini ketika saya keluar dari rumah sakit huh tiba-tiba ada orang yang lah mendekati saya pakai motor dan itu mepet kita lagi jalan dan dia mepet kita sih dan itu bahaya banget ya saya lagi bawa anak lagi dan dia tiba-tiba minta uang sama saya bu ampun kalau misalkan boskyo ada di posisi saya waktu itu mungkin akan persepsi beda banget sih melihat kejadian ini dan mungkin ya sangat berbeda lah dari cara dia ngomong dari cara dia minta itu enggak banget sih jadi saya bilang apa ya ketika kita tidak di posisi orang tersebut susah sih untuk bisa apa eh melihat kejadiannya sebenarnya ya dan waktu itu saya juga enggak marah kok saya bilang Pak bukan dengan cerah seperti ini ya saya bilang jangan nggak baik saya bilang dan itu enggak marah-marah tapi udah saya lanjut lagi ehm saya lanjut lagi dan akhirnya ketika saya naik motor sama Keanu dia teriak di belakang baik minta uang im im minta uang saya lihat dia masih ngikutin saya huh saya paling kesel si orang seperti itu ya waktu itu saya juga pernah ngamuk waktu itu sama ojol ya gara-gara dia ngikutin saya pengen ngalangin saya depan mobil lah hmm udah dan ehm saya paling nggak suka kalau misalkan itu dijadikan kelemahan itu jadi kelemahan saya ya ketika orang melihat saya langsung diminta uang atau gimana karena saya ngelakuin semuanya dari berbagi atau enggak apapun itu ya saya juga nggak mau dibilang kebaikan atau nggak menolong karena saya cuma senang melakukannya udah titik itu aja dan ehm ketika orang itu menjadikan itu kelemahan saya setiap orang ketemu saya dan minta uang saya kurang yang suka sih apalagi dengan cara yang seperti itu ya akhirnya udah saya jalan aja nggak mau ngobris saya ke rumah lah lumayan jauh sih terus saya rumah dan berhenti dan tiba-tiba dia muncul lagi setelah berapa detiknya 10 detik 15 detik lah saya nyampe dan kembali dia minta uang sama saya posyuh di situ saya lumayan agak ini sih saya bilang Pak tolong jangan dengan cara seperti ini saya bilang jangan ya nggak boleh dan menunggurnya saya dengan cara apa yang seperti kalian lihat di video dan saya kalau misalkan kalian sering lihat vlog saya saya sering lakukan itu sih ketika orang minta dengan cara yang tidak sopan atau gimana saya sering ngeliatin eh bukan dengan cara seperti itu lu nggak akan dapetin live beneran deh saya akhirnya ngasih orang yang mungkin nggak ada hubungannya sama dia saya sering mahat seperti itu besedah dan tiba-tiba dia juga bilang setelah saya kasih uang dia bilang saya umurnya 77 tahun nanti dia terus saya bilang kenapa saya harus kasihan sama dia gini loh posky banyak banget ya orang yang 80 tahun 90 tahun atau nggak 100 tahun yang saya temuin dia itu anti banget mengemis kenapa nggak tahu dan itu membuat saya itu seperti malu sama diri sendiri dan saya melihat orang kalau misalkan memperlihatkan kelemahannya dia untuk mendapatkan uang saya itu benci banget kayak misalkan dia cacat saya cacat meminta uang dong saya sering banget ngelihat orang yang nggak punya kaki dia jalan dia jadi orang yang suka apa baju itu apa sih brosur eh bukan brosur apa dia bikin baju lah waktu itu ya dan itu dia nggak punya kaki dan di jalan dan dia tidak ngemis jadi buat saya ah kian lagi lagi sayang ini lagi tuh lihat nih ini gak gara-gara cano nih entah jalan tuh eh iya jadi kalau dengan cara seperti itu saya nggak suka banget sih bosnya jadi dia menjadikan kelemahan dia untuk bisa meminta uang sama saya 177 tahun saya udah tua minta duit dong kayak gitulah istilahnya saya nggak suka sih saya ngelakuin semuanya dengan hati saya mau kasih orang ya sesuai dengan hati saya toh itu uang-uang saya juga itulah kok tapi kalau misalkan ada persepsi yang berbeda dari kalian saya nggak apa-apa banget nah sekarang pemikiran orang beda-beda sih dan saya juga nggak ngerasa gimana banget saya klarifikasi seperti ini juga sebenarnya nggak mau cuman karena ini bertepatan dengan kebahagiaan keluarga saya saya nggak mau jadi pikiran banyak orang ya akhirnya saya buat seperti inilah oke kembali itu adalah persepsi saya bos you mau atau nggak diterima saya bilang nggak apa-apa ya yang penting saya udah ngomong seperti ini terserah deh saya bilang nggak apa-apa banget tapi kembali saya tidak menyesali apa yang saya lakuin beneran tapi kalau misalkan ada pihak-pihak yang tidak suka saya minta maaf ya tapi ya itu diri saya saya mau jadi diri saya padanya sih nggak mau menafik gitu loh kalau misalnya nggak suka ya udah emang pasti ada orang nggak suka dan suka gitu loh sesimpel itu sih oke bos you udah azan juga dan sekarang udah bobo lagi langsung tuh ini ih korea ya sehat-sehat ya sayang ini baru denger tuh iya oke deh sebenernya agak heboh ya heboh banget ya udah iya bener-bener juga mengertilah posisi dari kita ya bos ya sehat-sehat semuanya dan doainnya supaya semua sehat Paula Kenzo sama Kiana juga dan kalian juga sehat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh